bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semuanya mudah-mudahan semuanya keadaan sehat walafiat dan juga dalam linjuan Allah subhanahu wa ta'ala oke teman-teman channel harapan kami ini memberikan sebuah info atau informasi yaitu tentang tempat atau lokasi ini lokasi ini cocok untuk kita santai-santai atau bersenang-senang sama keluarga ini ada taman yaitu saung ya saung numpang adem namanya teman-teman lokasinya ini tidak jauh teman ini lokasinya masih di seputaran pamulang ya teman disini lokasinya yaitu di puri ya di puri pamulang teman nah ini saung numpang adem ini teman-teman ini berdiri dari suatu ide seseorang nih teman-teman dari ide seseorang ini ini bisa menciptakan taman yang begitu indah dan juga enak untuk kita nikmatin suasana alamnya nih teman-teman dan juga disana ada keunikan tersebut teman-teman keunikannya yaitu disana ada ikan kita bisa lihat dan juga kita bisa mengasih makan juga ya itu kolamnya ini beda daripada kolam yang pada umumnya teman-teman dia mempunyai ide yaitu ada parit segitu panjangnya artinya sepanjang parit itu hampir berapa meter ya ada ratusan meter kali ya dia dia mengunfaatkan menanam ikan itu jenis-jenis ikan apa aja disitu ada disitu untuk para pengunjung itu bisa mengasih makanan juga teman-teman nah sebelum dan juga supaya teman-teman juga tidak penasaran ya dengan gimana suasana saung numpang adem ini ini saya akan memberikan cuplikannya supaya teman-teman juga tidak penasaran ya oke teman-teman sebelum saya memberikan cuplikannya nih ini saya ditemanin biasa ya saya cangkir kopi ya supaya lebih semangat ya ya teman-teman saya mau pilih ya ini kopi masih anak teman-teman jadi ini sangat luar biasa dan juga bisa memberikan semangat bahwa saya beraktifitas beraktifitas ya teman-teman oke ikuti tulis videonya lihat sepenggal cuplikan saung numpang adem ini ya teman-teman oke ikuti terus videonya baik saudara dapat saya laporkan dari kawasan ruang terbuka hijau perumahan Puri Pamulang sore hari ini suasana di Kali Puri Pamulang begitu kondusif dimana memang kita ketahui sejak tadi malam kawasan Puri Pamulang juga diguyur hujan yang begitu deras sehingga warga Puri Pamulang dari kemarin sore tidak dapat mengajak anak-anak mereka untuk memberi pakan ikan yang ada di sungai Puri Pamulang namun di sore hari ini warga memanfaatkan cuaca yang begitu baik dan memang kita lihat disini air atau kali Puri Pamulang sudah jernih kembali sehingga banyak masyarakat yang mengajak anak-anaknya untuk memberikan pakan ikan di sore hari ini demikian sementara yang dapat saya laporkan dari kawasan ruang terbuka hijau perumahan Puri Pamulang yang Bang Ido melaporkan oke teman-teman sudah lihat cupikanya itu sangat seru tempatnya sangat lumayan indah jadi tempat ini yaitu taman ini bisa memberikan sebuah edukasi buat anak-anak kita untuk memperkenalkan suasana alam dan juga bisa memberikan pendidikan yang buat anak-anak kita bahwa alam pun bisa kita nikmatin kalau kita bisa menangannya dengan benar ya teman oke teman benar-benar cuplikan tadi bisa memberikan sebuah hiburan buat teman-teman dan insya Allah saya akan memberikan sebuah video yang detailnya ya dan mudah-mudahan saya juga akan berdialog sama orang yang menciptakan sebuah taman ini taman saung numpang adem ini mudah-mudahan saya bisa mendapatkan kesempatan bisa bertemu sama orangnya ini ya teman-teman yang pertama kali mempunyai ide untuk mendirikan sebuah taman yaitu taman saung numpang adem ini ya teman-teman dan juga lokasinya sangat mudah dan juga enak lokasinya ini tidak sulit ya untuk kita cari itu lokasinya posisinya ada di Pamulang ya teman-teman ya dekat setu yaitu di Puri Pamulang teman-teman oke teman mudah-mudahan video kali ini menghibur semuanya dan juga mudah-mudahan disini ada pendidikan atau didikan buat anak-anak kita ya bahwa kita harus mencintai alam ya karena alam ini bisa bersahabat sama kita tergantung kita yang merawatnya ya kalau kita sayang-sayangin alam ya ini suatu saat alam juga akan bersahabat sama kita ya teman jadi bisa kita nikmatin keindahannya bisa memberikan sebuah edukasi buat anak-anak kita ya melihat ikan disana ya di taman begitu indahnya ada spot spot yang lain ya ada tempat yang buat santai-santai yang lainnya ya ada juga ya jadi disini kita harus bisa mencintai alam ya teman oke saya iri video ini benar-benar video ini bermanfaat untuk semuanya dan juga teman-teman kita saya pesan bahwa kita harus bisa mencintai alam ya karena alam ini kalau kita cintai ya suatu saat alam juga akan mencintai kita ya oke saya iri video ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati